Ali Sanjaya, mas, mesin cuci dua tabung tidak mau muter, kalau tidak diputer, dulu kondisi kapasitor baru dan pengering tidak bisa muter. Bapak Ali, apa yang harus dilakukan dengan kasus mesin cuci? Kita fokus ke pencuci dulu ya, jangan double. Kita fokus ke pencuci dulu Bapak Ali ya. Apa yang harus dilakukan dengan Bapak Ali, kalau ketemu dengan kasus mesin cuci dua tabung? Dibantu pakai tangan ya, dibantu pakai tangan baru muter nih. Dibantu pakai tangan baru muter ya, kalau tidak dibantu dia tidak mau muter. Bapak Ali ya, ada yang ganti barang ini? Nah ini Bapak Ali, buka itu belakang, ganti barang ini nih. Namanya kapasitor, pastikan ada ganti dengan yang berkualitas, jangan yang KW. Paham ya? Ada riwaynya seperti ini Bapak Ali, sudah saya ganti kapasitornya Pak Sande? Sudah saya ganti kapasitornya, kapasitor pun baru, berarti positif Bapak Ali nih. Dinamo Anda sudah somblak Bapak Ali nih, dinamo Anda sudah somblak, ada yang putus satu namanya ya. Ada yang butuh satu, Bapak Ali. Waduh, dinamo Mas Andre, saya nggak bisa cara masang dinamo, saya nggak tahu cara masang dinamo secara mandiri Mas Andre. Oke Bapak Ali, jangan panik, saya kasih videonya sama Anda Bapak Ali bagaimana caranya masang dinamo secara mandiri nih. Ketik di Youtube, André Tatum pasang dinamo pencuci sendiri, Bapak Ali. Ibu Jenita bertanya, Bang André Tatum suara mesin cuci satu tabung suaranya kayak helikopter. Ini bagus sih Bapak Jenita. Ibu Jenita Angel, Bapak Angel ya, Bapak Ibu Jenita lah, Ibu Jenita nih. Ibu Jenita, tolong direkam saya ngomong. 90% setelah apa yang Anda lakukan, setelah Anda melihat video ini, Anda sudah paham Ibu Jenita. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana caranya Anda bisa mempraktekannya Ibu Jenita. Ibu Jenita, apa yang harus dilakukan? Kalau ketemu dengan kasus, mesin cuci satu tabung, power, spin, star. Bunyinya kayak helikopter Ibu Jenita. Berisik, tetangga kanan, tetangga kiri, depan belakang pada denger semua Ibu Jenita. Alat apa sebenarnya yang bermasalah? Bisakah saya ganti sereman diri? Ini Ibu Jenita, saya kasih ilmuannya Ibu Jenita nih. Bawah itu belakang, Tad. Bawah itu belakang. Ganti bareng Ibu Jenita nih. Namanya adalah Gearbox ya. Namanya Gearbox Ibu Jenita. Alat ini yang bermasalah Anda ganti barang ini, masalah tuntas Ibu Jenita nih. Gearbox. Bentuknya kurang lebih seperti ini Ibu Jenita nih. Gearbox, kalau satu tabung bentuknya besi Ibu Jenita. Paham ya? Gearbox. Saya nggak tahu cara masangnya Mas André. Saya kasih ilmuannya, biar masang dewe. Ketik di Youtube, Ande Tatum ganti Gearbox satu tabung. Ketik di Youtube, Ande Tatum ganti Gearbox satu tabung. Ibu Jenita. Ibu Hintan, apa yang ini? Saya punya kulkas dua pintu, tapi yang di bawah tidak ada hawa dingin. Sama sekali. Tapi yang di atas selalu ada pembekuan maksudnya Ibu Hintan. Ibu Hintan, terangkap saya ngomong Ibu Jenita. Buka pintu atas, Tad. Buka pintu atas. Kemudian cabut colokan Anda Ibu Jenita. Cabut. Tad. Cabut colokan Anda. Habis itu Anda kipasin ruang atas selama dua jam Ibu Jenita. Pakai kipas angin ya. Kipasin ruang atas selama dua jam Ibu Jenita. Nanti di jam ketiga buka ini, Tad. Kejadiannya akan seperti ini Ibu Jenita. Tugas Anda sederhana, Anda ganti barang ini. Satu namanya Depros, bisa di screenshot. Alat kedua namanya Pius. Depros, Pius, dan ini alat ketiga Ibu Jenita. Namanya adalah Temer. Ini Ibu Jenita. Namanya adalah Temer. Temer Anda adanya di sekitar ruang bawah Anda. Di sekitar ruang bawah Anda. Atau di sekitar ruang belakang Anda Ibu Jenita. Ada ganti, ada cari ketiga barang itu dan ada ganti. Ketik di Youtube, Anda tatung kulkas bawah gak dingin. Ketik di Youtube, Anda tatung kulkas pembekuan. Ibu Anita.